Sesi makan bersama dengan cara mengambil sendiri menu makanan yang diinginkan dalam acara seperti pernikahan, syukuran, atau lainnya, pastinya sudah sangat familiar. Cara penyajian makanan seperti itu seringkali disebut dengan istilah prasmanan. Fenomena cara penyajian makanan model prasmanan ini hingga sekarang masih sering dijumpai pada acara-acara besar. Pasalnya, selain relatif lebih praktis, konsep prasmanan juga dapat meminimalisir jumlah pelayan yang dibutuhkan dalam sebuah perjamuan. Usut punya usut, tradisi prasmanan ini bukanlah budaya asil masyarakat Indonesia, melainkan adopsi dari budaya kuliner luar negeri, tepatnya Perancis. Orang Perancis menyebut cara penyajian itu dengan istilah buffet yang cukup populer pada abad ke-19. Sementara itu, kata prasmanan sebenarnya berasal dari kata Frenchman atau sebutan orang-orang Perancis oleh orang Belanda yang kala itu menghidangkan sajian di atas meja mereka. Suryatini Ngani dalam Upaboga di Indonesia menjelaskan bahwa istilah buffet sendiri diartikan sebagai meja besar yang ditaruh di dekat pintu masuk restoran-restoran. Kemudian, di atas meja tersebut dihidangkan makanan yang disusun pelayan. Sembari berjalannya waktu, cara penyajian makanan ala prasmanan atau buffet ini mengalami modifikasi. Yaitu dengan adanya model penyajian makanan pada meja terpisah untuk setiap menunya, seperti yang biasa dijumpai dalam pesta pernikahan. Cara ini kemudian diadopsi orang-orang Nusantara dan cukup diminati hingga kini. Karena orang Nusantara sulit melafalkan kata Frenchman, akhirnya disebut makanan prasman, lalu lambat laun berubah menjadi prasmanan. Pengadopsian tradisi prasmanan oleh kaum Bumi Putra ini seperti menghilangkan tradisi makan cara lama yang telah ada. Pasalnya, tradisi yang telah ada sebelumnya pada suatu perhelatan besar, para tamu akan dibawakan berbagai sajian untuk disantap bersama dalam masing-masing piring atau wadah. Seperti di Solo dan sekitarnya, tradisi lama ini dinamakan piring terbang. Di Palembang juga ada, bernama Ciatuk yang berarti layanan permeja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!